Intro Kegiatan Millennial Road Safety Festival di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga diselenggarakan secara serentak di seluruh Polres jajaran Polda NTT berlangsung dengan meriah. Di jajaran Polda NTT sendiri dan di Polres Kupang Kota, kegiatan ini digelar di alun-alun Gedung Sasando, kantor gubernur NTT dengan berbagai agenda kegiatan menarik. Memasuki puncak acara hadir secara langsung Gubernur NTT Victor Laiskodat, Wakil Gubernur Joseph Naisoi, Ketua DPRD NTT Anwar Puageno, Kapolda NTT Irjenpol Raja Erisman, Wakapolda NTT Brigjenpol Johanis Asadoma, Dirlantas Polda NTT, serta berbagai pejabat Forkopimda NTT, para pejabat tinggi Polda NTT dan Polres Kupang Kota lainnya. Sejumlah pejabat juga secara langsung mengikuti deklarasi bersama tertib berlalu lintas bagi kaum milenial yang dibacakan dan diperagakan perwakilan generasi milenial di atas panggung acara. Gubernur NTT dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Polda NTT karena telah menghimpun sekaligus memberikan edukasi kepada ribuan kaum milenial NTT untuk sanar dalam berlalu lintas. Sementara itu Kapolda NTT Irjenpol Raja Erisman berpesan kepada generasi milenial bahwa kegiatan ini sebagai referensi dan tanggung jawab serta kedisiplinan sebagai pengguna jalan terhadap keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada kita sekalian kiranya momentul kegiatan ini karena bisa dijadikan sebagai refleksi untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab serta kedisiplinan kita sebagai pengguna jalan terhadap keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Triberata TV, Salam Triberata!